Intro Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi bersama saya Sapura dalam acara Breaking News MTSN 5 Tabalong Sebuah acara berita yang mengabarkan kegiatan seputar dan sekitar MTSN 5 Tabalong Dalam rangka Syiar Madrasah Dalam liputan kali ini kami akan menyajikan berita tentang MTSN 5 Tabalong Yang menggelar kompetisi futsal antarkelas dalam rangka Milat Madrasah Berikut liputannya Dalam rangka memariahkan Milat K-65 Madrasah Sanawiyah Negeri di Mata Balong menyelenggarakan kompetisi Futsal antar sesama siswa Madrasah Sanawiyah Negeri di Mata Balong Yang bertempat di halaman Madrasah Kompetisi digelar hanya untuk kalangan internal Madrasah Dan tidak bisa mengundang tim dari luar Madrasah Dikarenakan masih suasana pandemi COVID-19 Kompetisi diikuti oleh 10 tim putra yang merupakan perwakilan dari 10 kelas yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri di Mata Balong Dan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 16 sampai 18 November 2021 Wardini SPD, Guru Olahraga Madrasah Sanawiyah Negeri di Mata Balong menjelaskan Selain untuk mencari bibit-bibit potensial bidang olahraga putsal Kegiatan ini juga dapat memperarat dan menjalin keakrapan antar sesama siswa Lebih lanjut, Wardini mengungkapkan Melalui kegiatan ini, siswa terhindar dari perilaku menyimpang Karena kegiatan ini merupakan salah satu wadah mempersiapkan manusia-manusia yang kuat dan sehat Selain untuk mencari bibit-bibit potensial bidang olahraga putsal Kegiatan ini juga dapat memperarat dan menjalin keakrapan antara sesama siswa Melalui kegiatan ini, siswa terhindar dari perilaku menyimpang Karena kegiatan ini merupakan salah satu wadah mempersiapkan manusia-manusia yang kuat dan sehat Diharapkan agar peserta dapat menjunjung tinggi sportivitas maupun kualitas dalam berolahraga Agar kelak dapat menjadi pemain profesional baik di level kabupaten, provinsi, bahkan sampai nasional dan internasional Tim Breaking News MTSN di Matabalong melaporkan Demikian Breaking News MTSN di Matabalong Saya Sapura beserta tim produksi pamit untuk diri Wassalamualaikum Wr. Wb